Dekat Sukabumi, ini sejarah tol pertama di Indonesia. Sebelum ramai diperbincangkan, tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Bocemi. Beberapa tahun kebelakang bahwa tol tertua yang ada di Indonesia letaknya tidak jauh dari Sukabumi. Bahkan dengan adanya tol Bocemi, aksesnya langsung tersambung. Tol itu disebut dengan sebutan tol Jagorawi atau dari singkatan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Dibangun sejak tahun 1974 dengan dana pinjaman dari Badan Untuk Pengembangan Internasional Amerika Serikat atau USAID. Sebesar 28,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,5 miliar rupiah. Berdasarkan catatan informasi yang dihimpun, pembangunan tol tersebut tidak berjalan dengan mulus dan karena banyak kritikan. Pasalnya pembangunan jalan tol dianggap kuno karena ada penghutanku pada masyarakat seperti diterapkan pada zaman Belanda. Namun setelah 4 tahun berselang, rencana pembangunan tol tersebut mendapatkan angin segar setelah adanya wancana pembangunan pabrik semen berkapasitas 1,2 juta ton per tahun di Cibinong, Bogor. Pembangunan pabrik itu didanai penana modal dari Amerika Serikat, yaitu Kaiser Semen. Karena lokasi pabrik jauh dari jalan arteri, Kaiser Semen meminta pemerintah Indonesia menyediakan akses memadai untuk menyalurkan produksi. Sehingga perwakilan Kaiser Semen, PT. Petros bersedia membantu pemerintah Indonesia untuk membujuk pemerintah Amerika Serikat demi mendapatkan dana pinjaman. Pemerintah Indonesia menggelontorkan 10,3 juta dolar Amerika Serikat dan 22,8 juta dolar atau senilai 4,4 miliar rupiah dari Amerika Serikat untuk konstruksi tol jagorawi. Anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri itu diserahkan kepada PT. Jasa Marga Persero TBK sebagai penyertaan modal. Hingga akhirnya pembangunan tol jagorawi pun dimulai tahun 1974. Pemerintah menunjuk kontraktor asing Hyundai Construction Co. dari Korea Selatan dan konsultan Supervisi Aman Whitney and Trans-Asia Engineering Social Inc. dari Amerika Serikat. Penggunaan kontraktor asing itu sempat menuai kontrofeksi dari banyak kalangan. Sejumlah pihak mengkritik karena pemerintah dianggap mengenyampingkan peran anak bangsa. Meski begitu, Soeharto menegaskan banyak orang Indonesia juga terlibat dalam pembangunan tol tersebut. Pada 9 Maret 1978, ruas Jakarta Cawang, Cibinong sepanjang 27 km diresmikan Soeharto sebagai jalan tol pertama di Indonesia. Setahun kemudian, ruas Cibinong Bogor dan Bogor Ciawi pun diresmikan. Untuk pelaksanaan operasional tol tersebut dibentuklah PT Jasa Marga Persero Cabang Jagorawi. Mengutip laman Jasa Marga, pengoperasian Jagorawi ini menjadi sejarah kelahiran Jasa Marga sebagai perusahaan pengembangan dan operator jalan tol Indonesia. Jagorawi menjadi masterpiece atau maha karya karena struktur konstruksi masih prima dan penataan landscape hijau yang memberikan suasana segar bagi pengguna jalan tol. Bahkan, baru-baru ini tol Jagorawi meraih sertifikasi bintang 3 dari International World Assessment Program atau IRAP untuk tingkat keselamatan. Pada awal-awal melansir publikasi Jasa Marga, ada fakta menarik terkait dengan jalan tol Jagorawi. Sebab, sebelum digunakan sebagai jalan tol, infrastruktur yang sudah terbangun sempat dipakai untuk landas pacu darurat pesawat tempur. Sejak diresmikan dan digunakan untuk umum, tol Jagorawi telah menoleh sejumlah prestasi seperti jalan tol terbaik 2021 dalam penilaian berkelanjutan yang diselenggarakan Kementerian PUPR, meraih sertifikasi internasional jalan tol berkeselamatan rating bintang 3 dari IRAP pada tahun 2021. Terima kasih telah menonton!